Al-Ihsan Kehebatan ilmunya, kedalapan analisanya Dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan Banyak perkara-perkara dan masalah Langkah ulama macam ini Dia muda lagi masih, usianya baru 30 tahun Adik kelas saya di Libya, masih muda Sekali, saya katakan jangan telantarkan beliau Tolong rawat dan jaga Jangan sampai beliau pergi, karena kalian Tidak peduli, ini saya katakan kepada mereka Sering para ulama dan da'i Tidak terperhatikan oleh umat Umat tidak care, akhirnya Ulama itu demi tuntutan kewajibannya Dia harus berpindah ke tempat lain Jangan sampai itu terjadi pak Kalau ada ulama dekat kita, perhatikan Kehidupannya, keceli ulama Penjilat, kalau ulama Penjilat pasti kaya pak Ulama penjilat pasti duitnya Banyak, mobilnya kelas pengusaha Maaf ya pak ya Maaf, ada ulama Tidak penjilat Dan tidak jahat, tetapi umat Yang memang memfasilitasinya Maka ulama semacam ini, insya Allah Dia tetap lurus Tapi tidak sedikit Ulama-ulama yang menjilat Ulama-ulama yang menutupi kebenaran Sehingga apa kata Rasulullah Orang yang paling pertama Dilemparkan ke dalam api neraka Sebelum punya para penyembah patung Dan berhala, adalah para ulama Ulama yang menjilat pak Ulama yang menutupi kebenaran Ulama yang banyak menipu umat Ulama yang banyak menyesatkan Ulama yang banyak Mengadu domba Memperbanyak pengikut Sementara bukan kebenaran yang ditegakkannya Tetapi hawa nafsunya Ulama macam ini duluan masuk neraka Terima kasih telah menonton Terima kasih.